Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua berjumpa lagi bersama Bangre Lampung ya buat yang sudah subscribe terima kasih banyak buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel Bangre Lampung ya dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bangre Lampung karena kali ini Bangre Lampung menemui ya ataupun mendatangi sosok wanita yang sangat cantik luar biasa di tepian pantai laut selatanya karena ada sesuatu yang ingin diberikan kepada Bangre Lampung ya jadi pusaka ya berbentuk golok ya tak itu golok keramat saya juga kurang paham kawannya jadi ikuti terus perjalanan Bangre Lampung bersama Bunda Ratu yang sangat-sangat cantiknya itu luar biasa ya teman-teman semua saya ingin memberitahukan kepada kalian semua yang melihat video ini jangan lupa kawannya perbaiki sholat perbanyak sholawat jangan mudah gampang tertipu oleh oknum-oknum dukun ataupun kuncen-kuncen yang mengatasnamakan nyirorok hidul yang ujung-ujungnya kalian hanya dipinta uangnya mengharapkan sesuatu kekayaan tapi tidak pernah kalian dapatkan yang ada uang kalian habis lebih baik kalian tonton channel Bangre Lampung agar kalian bisa menjadi orang-orang yang yang pintar yang cerdas ya agar tidak gampang dibohongi orang-orang jadi begitu ya Bunda Ratu dari tadi disini dari tadi dari tadi jadi Bunda Ratu ini dari tadi disini kenapa nyuruh Bangre Lampung datang ke sini katanya ingin ada yang diberikan kepada Bangre Lampung emang apa ini apa itu coba Hai teman-teman apa Oh itu kayak golok ya bener nggak Hai itu usaka ya Bunda Ratu ya iya usaka Hai kenapa diberikan kepada Bangre Lampung ini untuk pemberatas preman-preman Wah untuk berantas preman-preman golok ini untuk berantas preman coba dilihatkan dulu untuk sahabat-sahabat Bangre Lampung lihatkan detailnya karena ini keren sekali nih ya keren sekali warnanya hitam dibungkus dengan tapis Asi Lampung ya sampai bawah nah nanti kita bukanya nanti boleh dibuka ya itu ya boleh nah jadi pusakanya boleh dibuka itu pusaka itu sudah dikasih kekuatan sudah jadi Hai emang benar tak itu bisa kekuatannya itu bisa menghabisi berapa ratus orang dengan satu golok itu berapa ratus banyak beribu orang beribu orang juga bisa dengan satu golok ini waduh luar biasa ini coba lihatlah saya penasaran kan katanya dengan satu golok ini bisa membantai orang seribu-seribu ya kekuatannya iya seribu kawan seribu ya Hai wah ini pusakanya Hai tahu nih Bunda ratunya karena pusaka ini Bangre punya ini tapi punya Bangre itu golok ci omas nah ini juga sepertinya golok ci omas juga ini tapi sudah diberi kekuatan dengan Bunda ratu ya Iya Waduh ini benar ini untuk untuk Bangre ini ya Waduh berarti ini kalau untuk gunainya bagaimana ini Bunda ratu tinggal buka apa tebas-tebas begitu apa gimana dibuka dibuka ya berarti dibukain ya kita teman-teman lihat nih waduh ini keren sekali nih ya saya bukain ya ya berarti ini kalau ada preman tinggal dibuka terus di apa ditebaskan apa gimana ini ya Oh sudah sudah ada kodam ini ya Oh ini kawan ya boleh nih nih keren ini keren ini Hai jelas ya Hai kenapa ini diberikan kepada Bangre Lampung ini Hai untuk memberantas preman untuk memperhatikan preman yang maling-maling ya Coba lihat dulu ya nih ya hampir sama ya dengan punya kita ya hampir sama cuman ini memang kesaktiannya luar biasa ini energinya luar biasa ini nih ya jadi seribu orang satu golok ini bisa bisa lebih bisa lebih seribu orang bisa lebih seribu orang satu golok ini beneran ini buat Bangre Lampung beneran-beneran buat Bangre Lampung ada ya nanti kalau ada yang jahat-jahat langsung langsung apa langsung dibuka aja langsung dibuka terus nih coba langsung dibuka gimana itu kekuatannya bukan maksudnya itu langsung dibuka langsung dicabut terus orang-orang langsung takut apa gimana takut langsung takut Oh itu berarti tuh apa ada kodamnya apa macan gajah apa-apa harimau dalamnya itu Bunda Ratu kasih apa itu kekuatannya itu rahasia tapi memang kekuatannya luar biasa itu waduh sakti dia teman nih beneran ini iya buat Bangre Lampung ini iya nih goloknya buat Bangre Lampung Hai waktu bantai preman katanya berarti ini buat Bangre Lampung ya beneran ini disimpan ya ya udah bener diserahin ini Bangre Lampung iya masa iya ikhlas nerahnya dicobalah kasih dulu yang baik gimana ini Bangre untuk Bangre pusakannya bagaimana nah nah ini pusakannya buat Bangre Oh aduh ini pusakannya iya buat Bangre Lampung ini buat ngebantai preman buat nghabisin maling ya kekuatannya seribu orang ya jadi tinggal dibuka maka jadi semua orang itu seribu itu mental semua takut iya Oke terima kasih ini Bunda Ratu ya pusaka dari tapi ini pusakannya mah dari dunia nyata tapi kekuatan goibnya diisi begitu ya Bunda Ratu iya ini luar biasa ini berarti Bunda Ratu itu perhatian dengan Bangre Lampung ya ya dong ya perhatian ya masa iya takut Bangrenya kenapa-napa itu ya Bangre Lampung orang sakti jangan ditakuti lagi pokoknya itu gampang lah nih kamar-kamar kita taruh sini dulu ini ya Oh kerennya kelihatan nggak teman-teman Nah kelihatannya pusakanya sakti luar biasa bu itu ada karuhun-karuhun itu yang isinya ya Iya ada yang-eangnya juga Iya Hah Iya semua Bangre semua lengkap kekuatannya itu full disitu Wah luar biasa ya dia seribu orang bisa dikalahkan dengan satu pusaka itu ya Bunda Ratu ya Oh cantik sekali ya Bunda Ratu ini kok apa apa cantik banget sih Bunda Ratu kasih cantiknya tuh nggak habis-habis itu wajahnya tuh kayaknya tuh gimana gitu kan makin betah aja itu Bunda Ratu di dunia ya katanya mau pulang ke sana enggak enggak mau lagi enggak mau beneran bener maunya disini aja kenapa emangnya kalau dekat dengan Bangre Lampung itu rasanya itu gimana rasanya apa nyaman apa gimana rasanya nyaman banget nyaman iya waduh kayak di sopa dong apa suprimbed nyaman Jangan-jangan Bunda Ratu ini tergila-gila ya dengan Bangre Lampung ya apa karena Bangre Lampung ini tampan iya Bangre Lampung Bangre Lampung tampannya emang eh yang Bunda Ratu lihat di dunia ini tidak ada lagi kita selain Bangre Lampung yang tampan atau cuman Bangre Lampung aja bareng aja cuman Bangre Lampung gombal ini Bunda Ratu ini enggak beneran banget beneran iya entahlah ini ini benerannya buat Bangre Lampung ya buat Bangre Lampung ya pusakanya ini pusakanya sangat luar biasa Harum Melati lagi tuh pusakanya wangi Melati Oh kalau begini mah Bangre Lampung makin sakti aja ini berarti tinggal kalau ngadepin dukun ngadepin preman tinggal duduk aja berarti ya iya tinggal duduk udah takut semua kalau ini keluar apalagi kalau dibuka ya ya berarti kalau lihat wujud begini aja langsung ketakutan iya giliran dibuka ya tambah ketakutan Oh kok milihnya ini Prabu ini sama ini ya kok Bunda Ratu ini bisa semua sih terus barang-barang yang Bangre Lampung suka itu kok bisa-bisa Bunda Ratu itu bisa gitu mewujudkannya ada begitu apa pakai kekuatan apa gimana itu Iya pakai kekuatan kayak kekuatan kayak kemarin tuh koper terus kok tiba-tiba ada koper Terus ini pusaka nih tak-tak Bunda Ratu juga ada gitu terus emang gimana sih itu caranya Bunda Ratu kok bisa-bisanya gitu ya Hai apa tinggal nyebut aja muncul gitu Iya masa iya bener Bangre bener Hai coba nih Bangre Lampung tes nih sekarang ya kalau memang bener-bener bisa kita ini kan di lautan ya di lautan Hai Bunda Ratu kan pernah ngasih kotak nih kotak kayu yang bisa muncul uang itu kan lantukan di rumah nih sekarang ya bisa nggak Bunda Ratu itu apa datangin kotak itu dimana ket dimana tempatnya bisa nggak masa iya Iya di daerah mana datanginnya saya nanti di sana apa di sana apa di mana di sana di mana di sana di kameramen di mana daerah sana Iya masa iya Iya emang ada di situ ada nggak bohong Bangre Lampung ini bohong beneran-beneran cobalah kameramen cari kotaknya sana kalau memang ada ya sini saya pegang Hai kata Bunda Ratu di sana di situ katanya Hai cari ya Beneran disitu ada beneran Bangre wah Bunda Ratu lihat kotaknya sih Hai itu udah disuruh itu kameramen itu kalau nggak ada berarti Bunda Ratu bohong itu Hai Bunda Ratu nggak pernah bohong ah nggak pernah bohong iyalah jangan bohong cantik-cantik kok suka bahwa bohong jangan Hai beneran enggak itu ada beneran enggak udah ditemu belum Hai katanya di Hai balik batu di balik batu apa dimana Bunda Ratu di balik batu di balik batu ya di balik batu ya Hai kalau Bunda Ratu ini dari sini juga kelihatannya cantik Hai dari dekat disitu tadi cantik juga Bunda Ratu Hai memang kecantikan Bunda Ratu ini enggak ada habis-habisnya ini ah kat katanya di coba cari dulu bener nggak ini Bunda Ratu bener ada kotaknya disana karena Bunda Ratu ini bisa semua kotak mana-mana bener nggak punya kita coba lihat oh iya ini yang dirumahnya yang dirumah ini ini kotaknya kan Oh ini goloknya kotaknya bener kan nih Bunda Ratu nih coba pegang kalau punya kita nah bener punya kita punya kita itu ini lepas soalnya masih Bunda Ratu ini enggak bohong bener-bener ini punya kita ini hai 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 ini dari Bunda Ratu ini ini dari Bunda Ratu juga ini kotak ini ada di rumah ini kotak ajaib namanya kawanya tadi Bunda Ratu dites disuruh cari di sana ternyata ada hai 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 kok bisa sih Bunda Ratu Hai Rasa Bang Rai bisa coba Bunda Ratu nih pegang kok bisa ini kan ada di rumah nih memang lepas ini Hai gimana itu kok bisa begitu sih bisa sekali sebut sekali sebut sekali ucap itu langsung ada gitu bisa Bang Rai bisa kalau Bang Rai Lampung minta Hai tujuh yang mirip Bunda Ratu bisa nggak bisa minta satu kalau bisa buat kameramen aja kalau kameramen dikasih nggak satu itu enggak enggak buat kameramen kasihan itu dia udah lama itu bujang itu kok ini kan bisa di rumah kok bisa tiba-tiba Oh ini memang jelek ini kotak ini kawanya ya tapi hasilnya ini luar biasa ini bukan bukan kaleng-kaleng ini ya bukan sembarangan ini ini Hai nunjuk di sana tiba-tiba ada di sana gitu bolehlah Bang Rai Lampung minta yang mirip dengan Bunda Ratu tujuh orang itu biar ada tujuh gitu maksudnya itu bisa Bang Rai nggak bisa kenapa nggak bisa kenapa nggak bisa nggak bisa Bang Rai Oh kalau kalau yang lain-lain bisa bisa gitu bisa kembali aja warna yang merah tuh apa itu bulan-bulan apa-apa itu Oh kalau itu nggak bisa ya ya kalau yang lain-lain bisa itu pusaka-pusaka bisa bisa kekuatan bisa bisa kalau Bang Rai Lampung pengen minta kesaktian yang luar biasa bisa juga itu bisa Biar sekali tiup orang mental gitu sekali gebrek orang mental gitu bisa juga itu Oh kalau misalnya minta nasi ayam itu bisa buah-buahan bisa bisa tapi kalau minta tujuh wanita biar sama Bunda Ratu nggak bisa itu ya nggak bisa nggak bisa kalau itu bisa paling tapi Bunda Ratu aja yang nggak mau ya ya gimana waduh ini sekali sebut disana bisa-bisa nggak kalau burungnya kameramen itu bisa Bang Rai bisa bisa nggak punya burung bisa-bisa burungnya bisa tiba-tiba hilang itu burungnya bisa terbang bisa-bisa Oh gimana kalau orang ada laki-laki ya ada laki-laki laki-laki doyan selingkuh gitu kalau dikerjakan dari jarak jauh bisa nggak Bunda Ratu itu bisa biar burungnya terbang apa nggak bisa bangun bisa juga ya Bunda Ratu ini sangat cantik luar biasa Aduh udah jadi pusaka itu untuk Bang Rai Iya untuk menghadapi preman Oke lah terima kasih banyak gimana ya sini ya jadi kalau ngasih-ngasih pusaka ini harus di pinggir-pinggir laut gitu Bunda Ratu ya biar disaksikan sama apa semak dayang-dayangnya apa gimana Oh jadi kalau ngasih-ngasih pusaka kawan harus di pinggir laut kata Bunda Ratu itu ya biar disaksikan dengan daratan lautan dan udara itu jadi nggak sembarangan ini yang luar biasa nih kotak ini ada di rumah tiba-tiba ada di sini dicari di sana nah ini kawanya Oke teman-teman semua buat kalian semua yang ingin pesan madu jangan lupa ya kontek nomor WA pribadi Bang Rilampung ya nomor WA nya itu 0822 6940 41283 itu WA pribadi Bang Rilampung ya yang ingin pesan lewat Sopi silahkan ya siapa tahu ada diantara sahabat-sahabat Bang Rilampung yang ingin hidupnya sehat nah ini kita taruh sini dulu ya taruh mana taruh mana dulu dipegang aja ya Bunda Ratu doakan dulu sahabat-sahabat Bang Rilampung ya itu tadi kawannya yang ingin pesan madu ataupun serbuk obat encok sakit pinggang segala macam langsung kontek WA pribadi Bang Rilampung ya pengiriman ke seluruh dunia untuk COD bisa lewat Sopi Bunda Ratu doakan yang terbaik untuk subscriber Bang Rilampung yang sudah mendukung perjalanan Bunda Ratu semoga saja mereka selalu diberikan kesehatan amin semoga saja dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya amin semoga saja selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat aminnya semoga saja mereka sukses di dunia dan di akhirat amin amin nah gitu oke teman-teman semua terima kasih banyak sehari video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati